Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi di halaman 134, 135, sampai dengan halaman 136 di buku paket informatika SMP untuk kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab dari pilihan ganda terlebih dahulu. Soal pilihan ganda atau jawaban bisa lebih dari satu. Nomor 1, perangkat laptop dapat terhubung dengan internet melalui media apa? Jawaban nomor 1 adalah A, C, dan D, yaitu wireless LAN Wifi, Bluetooth, dan juga koneksi kabel. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2, proses mengubah teks asli menjadi cheaper text disebut? Jawabannya yaitu C, Encrypt. Nomor 3, proses mengubah cheaper text menjadi teks asli disebut? Jawabannya yang A, yaitu Decrypt. Yang keempat, internet bekerja dengan protokol komunikasi yang disebut? Jawabannya yang A, TCP atau IP. Nomor 5, teks saya jika dienkripsi dengan Caesar cheaper geser satu ke kanan, di mana A ke Z, dan B ke A, dan seterusnya menjadi? Maka jawaban nomor 5 adalah yang B, yaitu TB ZB. Itu jawabannya, silakan kalian salin atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Kita lanjut ke soal urayan dari nomor 1. Sebuah teks saya Indonesia, jika dienkripsi dengan Caesar cheaper geser satu huruf ke kiri, A ke B, B ke C, dan seterusnya akan menjadi? Jawaban nomor 1 adalah TB ZB J O E P O F T J B. Itu jawaban nomor 1, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2, teks TB ZB K F M B K B S T N KII jika dienkripsi kembali dengan speaker yang sama dan nomor 1 akan menjadi? Jawaban nomor 2 adalah jawabannya saya pelajar SMP. Nomor 3, buatlah algoritma sendiri untuk membuat shipper teks dan enkripsi nama kalian masing-masing. Apakah menurut kalian enkripsi kalian terlalu sesulai untuk di deskripsi, jelaskan jawaban kalian. Nah untuk nomor 3 ini jawabannya disesuaikan dengan nama kalian masing-masing menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya Jadi nomor 3 silahkan kalian buat sendiri jawabannya sesuai nama kalian masing-masing Kita lanjut ke halaman 136 mencocokkan Carilah pasangan teks berikut ini Langsung saja ini tabelnya atau gambarnya jawabannya sebagai berikut Yang nomor 1 cheaper dengan F yaitu Nomor 2 D dengan D Nomor 3 dengan B ponsel sebagai modem Nomor 4 dengan C dengan surat elektronik Nomor 5 koneksi internet dengan A wireless LAN Nomor 6 internet dengan E yaitu jaringan komputer global Itu jawabannya silahkan kalian salin Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini semoga jawabannya membantu Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!